Kelahiran 2001 dan kita akan pantau Harapan-harapan depan seperti apa? Ya harapan saya sekarang cuma bisa berdoa supaya biar Indonesia gak kena sanksi Bintang-bintang Liga 1 mulai dipanggil ke pemusatan latihan Timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2023 Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri resmi memanggil 36 pemain untuk pemusatan latihan, TC sebagai persiapan SEA Games 2023 pada Jumat, tanggal 31 Maret tahun 2023 Insya Allah kami akan memulai pemusatan latihan Tim U22 besok di Jakarta Ujar Indra Syafri sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI Dari 36 nama yang dipanggil, sudah ada nama-nama bintang-bintang Liga 1 yang tampil reguler bersama tim masing-masing Beberapa di antaranya adalah Witan Sulaiman, Rizky Rido, David Maulana, hingga Alfreandra Dewanga Kami sudah memanggil pemain-pemain yang bermain reguler di Liga 1, kata Indra Syafri Meski begitu, masih ada promosi dan degradasi untuk komposisi 36 pemain ini Namun tetap berdasarkan dari daftar 50 pemain yang sudah kita daftarkan ke NOC Indonesia, tambahnya Di sisi lain, Indra Syafri juga masih mengusahakan memanggil pemain-pemain abroad Setidaknya ada dua pemain U22 yang berkarir di luar negeri yakni Pratama Arhan dan Elkan Bakngot Pratama Arhan telah dilobi langsung oleh Waketum PSSI, Zainuddin Amali saat kunjukan ke Jepang beberapa waktu lalu Sementara, Elkan Bakngot langsung dilobi Ketum PSSI, Erik Thohir usai lawan timnas Burundi di FIFA Mat Day, Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023 Elkan, kamu akan kembali untuk SEA Games, tanya Erik Thohir Dari 36 pemain yang dipanggil TC Timnas Indonesia U22, tidak ada pemain dari skuad Timnas Indonesia U20 Lantas, apa alasannya skuad Garuda Nusantara tidak dipanggil TC untuk SEA Games 2023 di Kamboja Menurut Indra Shafri, PSSI sebelumnya telah mendaftarkan 50 nama atlet sepak bola ke NOC Indonesia yang didaftarkan untuk mentas di SEA Games 2023 Di antara 50 pemain yang dimaksud, PSSI tak mencantumkan para pemain Timnas Indonesia U20 karena difokuskan untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023 Dalam situasi ini, SEA Games 2023 dan Piala Dunia U20 2023 sama-sama berlangsung di bulan Mei Sehingga, PSSI memutuskan membentuk skuad berbeda dengan tidak memasukkan para pemain Timnas Indonesia U20 ke Timnas Indonesia U22 Tujuannya, agar kedua tim tidak terpecah konsentrasi Dengan demikian, baik Timnas Indonesia U20 maupun Timnas Indonesia U22 bisa fokus mengejar targetnya masing-masing Sisi lain, Timnas Indonesia U20 harus menelan pil pahit Sebab, mereka batal tampil di Piala Dunia U20 2023 Timnas Indonesia U20 masih bisa main di Piala Dunia U20 2023 Begini syaratnya Timnas Indonesia U20 masih bisa main di Piala Dunia U20 2023 Meski sudah dicoret jadi tuan rumah Lantas, bagaimana syaratnya? Ya, seperti diketahui, FIFA secara resmi sudah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U22 2023 pada Rabu 29 Maret 2023 malam WIB Hal itu berpengaruh kepada posisi Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U22 2023 Dengan pencoretan itu, Timnas Indonesia U20 secara langsung gagal mentas di Piala Dunia U22 2023 Pasalnya, Timnas Indonesia U20 sendiri lolos ke Piala Dunia U22 2023 dengan status tuan rumah Pada babak kualifikasi, yang berlangsung bersamaan dengan Piala Asia U22 2023 Timnas Indonesia U23, Timnas Indonesia U20 gagal tembus 4 besar Sekadar diketahui, untuk wakil AFC Asia yang mentas di Piala Dunia U22 2023 Diambil dari 4 tim yang berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U22 2023 Sedangkan Timnas Indonesia U20 gagal lolos dari fase penyisihan grup Piala Asia U22 2023 Namun ternyata, Timnas Indonesia U20 masih bisa mentas di Piala Dunia U22 2023 Kok bisa? Syaratnya, FIFA menunjuk negara yang sudah lolos Piala Dunia U22 2023 sebagai tuan rumah pengganti Indonesia Jika itu terjadi, maka slot peserta Piala Dunia U22 2023 tidak akan mengalami perubahan Dengan kata lain, Timnas Indonesia U20 masih saja bisa mentas di Piala Dunia U22 2023 Namun, peluang itu terjadi sangat kecil Pasalnya, ada dua negara kuatuan rumah Piala Dunia U22 2023 pengganti Indonesia Kedua negara itu adalah Argentina dan Peru Dua negara asal Amerika Selatan itu sebenarnya tidak masuk putaran final Piala Dunia U22 2023 Jika salah satu dari Argentina dan Peru jadi tuan rumah pengganti Maka satu di antara mereka pasti akan menggantikan posisi Timnas Indonesia U20 Peluang kedua negara itu jadi tuan rumah sangat besar, terlebih untuk Argentina Sebab, ada laporan terakhir menyebutkan, FIFA akan bertemu Federasi Sepak Bola Argentina AFA Untuk kesediaan menjadi tuan rumah Piala Dunia U22 2023 pengganti Pertemuan besok hari ini, di Paraguay dari Etapia Cikui dengan Infantino Untuk menentukan apakah Argentina menjadi markas Piala Dunia U20 Tulis laporan Rial, dikutip Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023 Terlepas dari itu semua, FIFA sendiri belum memutuskan siapa negara pengganti Indonesia sebagai tuan rumah Sedangkan Piala Dunia U22 2023 tetap berlangsung pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023 Terima kasih telah menonton!